Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tukawal wafa subhanakala ilmalana ilama alam tanah inna ka'an talalimul hakim teman-teman kicau mania dimanapun anda berada khususnya kacar mania salam hitam putih salam rada hitam dari saya kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara kali ini di channel Kinara kacar banyu wangi untuk video kali ini saya buat video di belakang karena panasnya Rangadu Bila panas plus burung juga berisik di dalam berisik di dalam karena yang tak keluarkan cuma kenari satu sama perenjak pari satu lainnya di dalam semua timbang berbeken ya kita buat disini saja yang penting penyampaiannya bisa dipahami gitu ya ini teman-teman untuk video kali ini saya mengangkat topik kaitannya dari pertanyaan teman kita ini ini sangat logika sekali ini sangat bisa sekali kita bahas nanti sampai ke akarnya ya saranku kalau lihat videoku jangan di skip supaya tidak gagal paham karena apa karena penyampaian-penyampaian ini mengalir saja mengalir begitu saja tanpa adanya naskah tanpa adanya is embel-embel apapun aku bicara apa adanya jadi jangan pernah di skip supaya tidak gagal paham oke pertanyaannya seperti ini kita tampilin ya dari mas Dori Dori Gibun Assalamualaikum bang di dalam dunia burung khususnya kacer ada gak kasta tinggi dan kasta rendah kalau memang ada apakah kacer kasta rendah bisa melawan kacer kasta tinggi terima kasih oke saya jabarkan ya bro ya jadi begini berkenaan dengan kasta kasta kalau kita berbicara dari ranah dasar tentang mahluk hidup mahluk hidup itu gak ada yang namanya kasta gak ada yang namanya kasta kalau kita berbicara kedudukan yang paling mulia tentu Allah menciptakan sebaik-baiknya ciptaannya yaitu manusia manusia bro karena komplit punya awan amsu dan akal pikiran karena komplit saja kalau malaikat itu ini cuma budi pekerti makanya malaikat itu api-api ya wajar bro setan pun iblis dia gak punya akal pikiran punyanya cuma hawa nafsu gak di budi pekerti binatang pun juga begitu sebaik-baiknya ciptaan adalah manusia dan gini karena sebaik-baiknya ciptaan inilah kadang manusia itu lecoro bahasa ku lecoro bahasa jawa selalu melampaui batas manusia itu selalu melampaui batas kalah dengan hawa nafsunya makanya kan seri saya sampaikan kalau kita mau jadi manusia dadio menung soseng sukmo nguntal rogo ojek rogo nguntal sukmo karena sukmo inilah yang selalu impiannya itu selalu baik-baik jalan yang dia tempuh cara pemikirannya ibaratnya itu ojek ngomong haplu minanaz haplu minanallah roh kita bicara sukma roh ini pinginnya cedek karena gusti tapi rogo rogo yang dihawa nafsu ini yang selalu membungkus niat baiknya sukmo paham gak maksudku ini tidak jelentrah daripada kedawan-dawan langsung ke intinya jadi gini sesungguhnya di mata Allah semuanya sama kalau kita bicara dalam lingkup makhluk hidup binatang binatang macan kucing manuk misalnya manuk kacer entah murai entah cak ijo semua cak ijo semua murai semua kacer di mata Allah ya sama sama semua tidak ada kasta kasta itu sebenarnya gak pernah ada yang membuat kasta itu ada yang menciptakan kasta itu sehingga ini ada kasta ini ada kasta itu ini kan manusia saja tak gudek logikamu contoh sepilih misalkan begini yang membuat peraturan burung itu harus begini burung harus begitu itu kan gantangan saja kalau misalkan gak ada gantangan semua dikembalikan lagi kepada nikmat seseorang dalam menikmati burungnya bagaimana cara seseorang menikmati burungnya semua kan dikembalikan lagi ke situ sebenarnya kalau versi saya itu dengan adanya kasta-kasta itu ya karena ini ruang lingkungnya untuk manusia sebenarnya ya sebenarnya kasta-kasta ini kan apa ya hal-hal yang bisa menguntungkan untuk manusia saja semakin tinggi kastanya semakin mahal harganya anggaplah begitu misalkan penak-penak yang omong misalkan main kelas laberan bisa naikin harga sekian main kelas labresan main kelas nasional ini kan harganya berbeda-beda itu saja yang membedakan sebenarnya kalau kita kembalikan lagi kepada hakikat kebenaran kebenaran dari ini semua apakah ada secara apa ya secara umum secara garis besar tentang kasta burung ini tadi menurut saya tidak pernah ada tidak pernah ada ini semua ya hanya untuk ruang lingkung manusia saja dalam zona itu tadi paham gak dari sini misalkan contoh jangankan kita bicara binatang jangankan kita bicara burung kita bicara manusia saja kita ambil contoh lagi misalkan dalam zona manusia kasta yang tertinggi nama belakangnya ini nanti apa nama depannya ini atau mungkin nama belakangnya ini dengan titel begini begitu ini kan untuk skala manusia saja kalau kita bicara sisi hakikat yang sebenar-benarnya secara hak ini gak pernah ada kan tidak ada jaminan bro dengan kasta tertinggi nanti kamu di mata Allah akan begini gak ada jaminan kalau di mata manusia jaminan dan tidaknya ini selama manfaat ya akan dipakai selama gak manfaat kamu akan dicutik ya begitu manusia bro ya memang realitanya begitu karena yang mengadakan kasta yang menciptakan kasta ini dan itu kasta ini kasta itu ini kan manusia bukan bukan secara hak secara nyata dunia burung itu ada seperti itu kan gak ada sebenarnya ini ya cuma manusia saja ya ini peraturan yang dibuat oleh manusia saja ya podengar gantangan pimaurek yang membuat peraturan ini begini ini begitu dulu awal mulai gantangan manuk ngetem ngetem itu mungkin masih gak ada masalah semakin kesini bolehnya ngetem itu cuma berapa detik nanti kalau ngetem terlalu lama tinggal ini kan aturan dari manusia saja semua itu kan makanya kan ukuran nikmat seseorang itu tidak bisa bro diukur oleh sebuah peraturan yang dibuat oleh manusia tak bale ini mana ya ukuran nikmatnya seseorang itu tidak bisa diukur dari peraturan yang dibuat oleh manusia karena kita secara personal punya kedudukan beda-beda punya kedudukan sendiri-sendiri punya tingkat keimanan sendiri-sendiri punya tingkat cinta sendiri-sendiri punya tingkat perlakuan tingkat karakter semuanya beda-beda bro makomnya jadi kalau mau bicara tentang kasta secara hak secara kebenaran yang nyata menurut saya ya tidak pernah ada semuanya itu dari peraturan manusia saja terus kalau misalkan dikembalikan lagi kepada apakah kacar kastaranda bisa melawan kacar kasta tinggi ya saat ini kalau kita bicara area lomba di arena lomba gantangan ya saya rasa bukan hal yang rahasia sekarang ini bagaimana skala permainannya burung lomba-lomba bahkan gurung tampil gurung setat gurung naik kadang kita sudah bisa memprediksi yang menang siapa walaupun tidak semua gantangan seperti itu tapi kan ya sudah bukan hal yang rahasia lagi hal-hal seperti ini ya semua dikembalikan kepada kita kalau bicara apa ya bicara skala manusia kalau kita itu contoh kalah menang menang kalah yang membuat menang kalah selama itu tadi peraturan yang dibuat manusia menang dan kalahnya itu relatif baik dan buruk selama itu di mata manusia juga relatif baik buruk benar salah menang kalah ini relatif tapi kalau sudah kebijakannya itu kebijakan Tuhan kebijakan sang pencipta kebijakan sang yang widi kebijakan sang yang agung lah ini kebijakan yang sangat hak kebijakan manusia itu sampai kapanpun gak akan pernah bisa di apa ya dianggap sesuatu yang benar-benar bijak dan realita dan fakta gak bisa bro karena memang manusia itu subyektif subyektif gak ada dan jarang sekali kita temui manusia yang objektif jadi segala sesuatunya di dunia ini kalau kita bicara menang kalah baik buruk benar salah untuk skala manusia itu relatif karena benar menurutmu belum tentu benar menurut saya sekarang tak gede lagi logik kamu ya begini misalkan ya ada temenmu ya sahabatmu bestimu salah tetap bawa bela tau tetap bawa agak benar tau ya itulah manusia bro kita ambil hal-hal sepilih saja bestimu salah bestimu gak benar tapi di mata kamu benar tau bawa bela tau ya itulah manusia benar salah itu relatif subyektif juga manusia ya seperti itu selama di dunia ini mindset pola pikir kita itu selalu apa ya selalu mengunci masalah menang kalah ingin menang ingin benar benar salah ingin baik antara baik buruk ini semua kita tidak akan pernah mendapatkan itu semua makanya kan sering saya sampaikan jadilah manusia yang apa adanya dengan pemikiranmu yang apa adanya hingga kamu bisa tampil apa adanya kamu tampil apa adanya itu akan menimbulkan pro dan kontra kamu tampil menjadi orang lain pun juga tetap akan menimbulkan pro dan kontra karena apa beda kepala beda pemikiran makanya saya bicara dari dulu seperti ini ya ini karakter saya pro dan kontra babalomo yang penting hak saya sampaikan hak gak ngurus ini bicara hakikat loh bro ini hakikat begitu jadi temanya hari ini rodoake ngajiro sonir ya tapi ini tetap mendasar ke masalah bab burung ini tadi yang kaitannya dengan kasta supaya kamu bisa tersentuh logikanya paham dari sini teman-teman jadi berkenaan dengan kasta burung tinggi rendah ini semua ya ulah dari manusia saja secara hak benar nyatanya gak pernah ada di mata Tuhan semuanya sama barang siapa yang bertakwa kepada aku ya itulah kekasihku kan ngonorek dia penak bro barang siapa yang bertakwa kepada aku sesungguhnya dia akan selamat balik ngonomane dan ukuran takwa ini yang tahu tetap busti Allah jangan kamu anggap orang ahli ibadah itu sudah dianggap orang yang paling beriman terus orang yang ahli sedekah itu orang yang paling ahli sedekah orang yang ahli dermawan orang yang begini itu sudah pasti begini ingat bro sampul dan dalam itu belum tentu sama bro ini semua dikembalikan pada pemikiranmu kamu memandang segala sesuatunya mementingkan luarnya apa mementingkan dalamnya semua dikembalikan lagi pada konsep pemikiranmu kalau saya kalau saya ya saya tetap mementingkan dalamnya mau luarnya murat marit mau luarnya ini gimana yang penting dalamnya karena banyak luarnya ini terlihat wow tapi dalamnya sungguh berantakan kalau ini memang hal yang sangat langka harusnya manusia-manusia seperti itu yang bermuka dua munafik itu harusnya jarang kenapa semakin kesini semakin bertambahnya tahu manusia munafik bermuka dua itu semakin banyak ya itu tadi bro karena secara mayoritas manusia itu semuanya ingin dianggap hebat ingin dianggap baik secara luarnya saja mereka tidak pernah mau berbenah secara dalam itu menung so bro njerone gak tahu di benak nih njerone gak fokus di benak nih njerone ini gak fokus deh cuma fokusnya benak nih joboh nih karena dia cuma gila gila pencitraan ingin dianggap wow saja kalau saya gak mau seperti itu aku ngomong kok yang ini babalomo kamu tanggapi baik monggo kamu tanggapi buruk monggo yang nanggapi menungsol gak apa mau dipikir menungso itu sudut pandangnya tanggapannya kebijaksanaannya itu semua subjektif kok kalau tanggapan gusti Allah kebijaksanaan gusti Allah ini yang paling hak gak ada yang bisa mengalahkan bro ini logika realita sebagai orang yang merasa punya iman walaupun imanku gak kandel walaupun keimananku itu bukan setinggi langit imanku kecil ya karena bagaimanapun juga yang tahu ukuran keimanan seseorang itu bukan manusia tetap gusti Allah banyak bro kisah-kisah menceritakan tentang bagaimana pendosa masuk surga bagaimana ahli ibadah masuk neraka kenapa dia begitu karena ada kesalahan tentang apa hati ini kira penting bro kedudukan makom ini penting bro hati-hati makanya uang lewis losdol kayak ngane pusat nyalinya gak pernah ciut sedikit pun melawan kemunafikan kemunafikan orang di luar sana yang bisanya itu cuma mementingkan luarnya saja rotok ngaji rosso tapi gak masalah masih ada kaitannya dengan burung karena pertanyaannya mas ini tadi kan kaitannya dengan kasta makanya tak gudek logika murotok dowo tapi ini logika bro ini realita gitu loh makanya buat teman-teman ini tak kasih bekal sedikit dari pemahaman saya kita jadi manusia jangan pernah mengutamakan yang namanya apa ya sampul jangan mengutamakan yang namanya ingin dianggap baik ingin dianggap wow ingin dianggap hebat ingat bro segala keinginanmu kalau kamu itu inginnya dengan cara ambisi hanya dalam kapasitas manusia saja kamu akan mendapatkan itu memang kamu akan mendapatkan itu memang bro tapi itu tidak akan bertahan lama karena manusia itu setiap harinya moodnya pemikirannya konsep paradigma hidupnya itu selalu berubah-ubah tidak selamanya orang yang kamu anggap baik akan baik selamanya tidak selamanya orang yang kamu anggap buruk dia buruk selamanya tidak selamanya orang-orang yang kamu sandjung-sandung itu akan apa ya akan memberikan imbal balik kepadamu tidak selamanya hidup ini terus berjalan jadilah dirimu yang apa adanya jadilah dirimu yang blokosuto selama kamu tidak menyakiti orang lain selama kamu bicara apa adanya sesuai dengan realita yang ada berbicara mengatasnamakan hak secara kebenaran yang nyata yaudah gak usah mundur maju terus bro maju seikat habis gitu kamu dari sini ya ya bes gitu saja mengenai kasta kasta burung kasta ini kasta itu hanya saja kalau kita itu punya burung yang kastanya tinggi misalkan kastanya tinggi itu kan terkesan wow terus menciptakan sugesti positif sugesti positif untuk kita tapi dalam kalangan manusia ini aja bro dalam kalangan manusia bukan kalangan seluruh alam semesta loh ya tapi kalangan manusia saja bukan kalangan alam semesta ya tergantung zona berpikirmu kamu zona berpikirmu ini zona berpikir dalam kalangan manusia apa zona berpikir dalam kalangan alam semesta gitu aja paham ya teman-teman ya ya bes mungkin itu dulu video kali ini semoga menyentuh logik kamu semoga mengedukasi semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung semoga bermanfaat saya Airi wabili topik wabili daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh